Adanya temuan limbah medis yang dibuang sembarangan di Jalan Karya Manunggal, ujung Kelurahan Landasan Ulin Barat, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, pastikan limbah medis yang ditemukan warga bukan berasal dari puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah Kota Banjarbaru. Kepala Dinas Kota Banjarbaru mengatakan pelaku yang membuang sampah medis di Jalan Karya Manunggal, ujung Kelurahan Landasan Ulin Barat, kecamatan Liang Anggang bukan dari puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah Kota Banjarbaru. Hal ini karena puskesmas sudah memiliki anggaran biaya jasa pemusnahan sampah medis melalui pihak ketiga, sehingga pihak pengelola limbah yang akan mengambil ke puskesmas. Dinas Kesehatan juga berwenang memberikan pembinaan kepada fasilitas kesehatan terkait pengelolaan limbah medis sesuai standar. Jadi tidak mungkin yang limbah kemarin dari puskesmas ataupun rumah sakit. Karena kita ada proses tersendiri ya. Jadi kalau yang bidan praktik atau yang mandiri itu, dia harus kerjasama dengan pihak ketiga sendiri ya. Tidak menitipkan atau tidak membawanya ke puskesmas atau ini. Pihaknya juga telah mengarahkan puskesmas liang anggang untuk mengimbah warga yang bersentuhan dengan limbah medis yang berserahkan di pinggir jalan pada 29 Mei lalu, agar dilakukan pemeriksaan untuk menghindari infeksi yang ditimbulkan dari limbah infeksius. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Terima kasih.